Pemirsa Gubernur Jambel Haris minta saat kesembakaran hutan dan lahan dapat bekerja maksimal dan prioritaskan upaya deteksi dini dan monitor titik rawan hotspot di lapangan sebagai tindakan pencegahan. Gubernur Jambel Haris memimpin apel siaga darurat penanganan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi di lapangan Makorem 042 Karuda Putih Jambi, Senin pagi 8 Mei 2023. Apel siaga darurat bencana selain dihadiri oleh Danrem 042 Karuda Putih, Brigjen Jendral Supriyono sebagai Kepala Satuan Tugas atau Kasat Gas, juga tampak dihadiri oleh Kapolda Jambi Irjen Porus di Hartono dan Kepala BPPD Kabupaten Kota se-provinsi Jambi. Dalam apel, Gubernur Al Haris meninjau peralatan dalam mendukung penanganan karhutlah serta menyerahkan bantuan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan untuk mendukung penanganan cepat karhutlah kepada delapan desa yang terdapat lahan gamput. Gubernur Al Haris mengatakan Provinsi Jambi saat ini berstatus siaga darurat karhutlah sejak tanggal 13 Maret 2023. Dan Jambi termasuk daerah yang rawan bencana kebakaran. Oleh sebab itu, perlu kembali menegaskan kepada Satgas untuk siaga di posko-posko yang disediakan. Tujuannya agar terus waspada, bukan hanya petugas namun juga masyarakat juga ikut membantu melaporkan apabila ada titik hotspot di hutan. Kita perlu kembali untuk menegaskan lagi pada Satgas semuanya bahwa hari ini kita sudah mulai lagi kembali untuk menyiagakan Satgas-Satgas dan posko-posko yang ada ini dengan perlengkapan yang ada untuk siaga darurat karhutlah. Tujuannya adalah agar kita semua waspada, tidak hanya petugas, tapi juga masyarakatnya. Warga masyarakat yang tinggal di kawasan hutan juga harus siap siaga. Paling tidak, dia ikut melaporkan kepada kita kalau ada hotspot misalnya. Dan kita ingin memastikan bahwa Jambi aman dari darurat karhutlah. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga meminta kepada Satgas untuk semakin solid. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan yang paling utama tentunya melakukan pencegahan agar tidak ada kebakaran secara liar.